Intro Video kali ini akan membahas mengenai mikroskop Mikroskop berasal dari bahasa Yunani yaitu mikros dan skopein Mikros itu artinya kecil dan skopein artinya melihat Jadi kalau kita gabungkan mikroskop itu artinya adalah sebuah alat Yang digunakan untuk melihat objek yang terlalu kecil untuk dilihat secara kasat mata Nah sekarang kita melihat dulu sejarah penemuan mikroskop ya Kita belajar sejarah sebentar Jadi awalnya itu pertama kali yang berpikir untuk membuat alat yang namanya mikroskop ini adalah Jaharias jasen Jaharias jasen ini sebenarnya sehariannya dia bekerja sebagai pembuat kacamata Dan dia dibantu oleh temannya Hans jasen Mereka membuat pertama kali di tahun 1590 Mikroskop pertama yang dibuat pada saat itu Mampu melihat perbesaran objek hingga 150 kali dari ukuran asli Wow keren juga ya Ilmuwan berikutnya adalah Galileo Galilei yang berasal dari Italia Nah beliau menyelesaikan pembuatan mikroskopnya pada tahun 1609 Dan nama mikroskopnya adalah mikroskop Galileo sesuai dengan namanya ya Nah mikroskop yang dirakitnya itu dari lensa optik Dan disini memang dia memiliki kemampuan terbatas dalam memperbesar ukuran objek Berikutnya ada Anthony van Leeuwenhoek 1632-1723 Nah beliau mengembangkan pembesaran mikroskopis Sebenarnya beliau ini bukan peneliti atau ilmuwan yang profesional ya Dia hanya sebagai wine thruster di kota Derf Belanda Tapi rasa ingin tahunya besar terhadap alam semesta Sehingga dia menjadi penemu si alat mikroskop atau penemu di bagian mikrobiologi Sekarang kita masuk mengenai jenis-jenis mikroskop Biasa yang kita ketahui mikroskop itu kalau tidak cahaya elektron ya Nah disini sebenarnya banyak poin-poin jenis mikroskop Nah kita lihat yang pertama itu namanya adalah mikroskop optik Mikroskop optik seperti gambar ini ya Ini adalah mikroskop jenis yang pertama kali diciptakan atau ditemukan Atau disebut mikroskop optis ya Jenis mikroskop ini juga yang ditemukan oleh Anthony van Leeuwenhoek Seperti pada gambar Yang kedua mikroskop stereo Nah mikroskop ini ada juga kita temukan di laboratorium ya Ini biasanya hanya bisa digunakan untuk benda yang berukuran relatif lebih besar Dan perbesarannya itu 7-30 kali Yang ketiga mikroskop majemuk Compound mikroskop disini ada gambarnya Mikroskop majemuk ini Memerlukan kualitas yang tinggi Tidak hanya pada objektif dan okuler Tapi juga pada kondensor substage Yang keempat mikroskop polarisasi Ini ada gambarnya Yang kelima mikroskop fase kontras Ini ada gambarnya Yang keenam mikroskop cahaya Ini jenis mikroskop yang sudah sangat sering kita lihat ya Sudah biasa kita lihat dan ini juga akan dijelaskan bagian-bagian dari mikroskop cahaya serta fungsinya Yang ketujuh mikroskop medan gelap Mikroskop medan gelap ini biasanya digunakan untuk mengamati bakteri hidup Khususnya bakteri yang begitu tipis yang hampir mendekati batas daya mikroskop majemuk Yang kedelapan mikroskop pender atau fluorescence microscope Nah mikroskop jenis ini biasanya digunakan untuk menampilkan materi genetik pada sel Misalnya DNA dan RNA Bisa juga untuk studi viabilitas dan populasi sel Yang kesembilan mikroskop ultraviolet Mikroskop ini menggunakan lensa kuasa Dan mikroskop ini terlalu rumit Serta mahal untuk dalam pekerjaan sehari-hari Jenis mikroskop yang terakhir adalah mikroskop elektron Nah mikroskop yang satu ini Mampu melakukan perbesaran objek sampai 2 juta kali guys Wow Yang menggunakan elektrostatik dan elektromagnetik Kalau kita pernah dengar istilah TEM dan SEM SEM itu adalah Transmission Electron Microscopy Dan SEM itu adalah Scanning Electron Microscopy Itu adalah bagian atau jenis dari mikroskop elektron Oke sekarang kita masuk ke bagian-bagian mikroskop Tapi ini spesifik untuk mikroskop cahaya ya Yang pertama lensa okuler Lensa okuler itu yang ini ya Lensa yang dekat dengan mata pengamat Dan fungsinya untuk membentuk bayangan Bayangannya itu maya, tegak, dan diperbesar dari lensa objektif Yang kedua namanya adalah tabung mikroskop atau tubus Fungsinya untuk menghubungkan lensa objektif dengan lensa okuler Yang ketiga adalah revolver Revolver itu berfungsi untuk mengatur perbesaran lensa objektif Dengan cara memutarnya Yang keempat dan yang kelima sama sebenarnya ya Sama-sama lensa objektif Cuman bedanya Yang keempat ini perbesaran lemah Yang kelima ini perbesaran yang kuat Nah fungsi lensa objektif itu Dia kan dekat dengan objek Dekat dengan objek Fungsinya adalah membentuk bayangan nyata Terbalik dan diperbesar Ya Kalau dia yang keempat itu kan perbesaran lemah Jadi ini yang awal dulu Ketika kita sudah memulai Mau melihat Melihatnya itu harus perbesaran yang nomor empat ini dulu Yang lemah dulu, yang kecil Nanti kalau sudah jelas gambarnya Baru kita masuk ke yang E Perbesaran yang lebih kuat lagi Yang keenam Meja mikroskop atau meja objek Dia berfungsi sebagai tempat Meletakkan objek yang akan diamati Yang ketujuh Klip Klip itu nama lainnya bisa Penjepit kaca atau pegangan sedia Jadi klip atau penjepit ini berfungsi Untuk menjepit kaca yang melapisi objek Agar tidak mudah bergeser Yang kedelapan Kaki mikroskop Kaki ini berfungsi untuk menyangga Atau menopang mikroskop Yang kesembilan Cermin atau reflektor Nah disini cermin Terdiri dari dua jenis cermin sebenarnya Cermin datar dan cermin cekung Reflektor ini berfungsi untuk Memantulkan cahaya Dari cermin ke meja objek Melalui lubang yang terdapat Di meja objek Dan menuju mata pengamat Cermin datar digunakan Ketika cahaya yang dibutuhkan terpenuhi Sedangkan jika kurang cahaya Maka menggunakan cermin cekung Karena berfungsi untuk mengumpulkan cahaya Yang kesepuluh Diafragma Diafragma berfungsi untuk mengatur Banyak sedikitnya cahaya yang masuk Yang kesebelas Lengan mikroskop Atau pegangan Ini fungsinya sesuai dengan namanya Sebagai pegangan pada mikroskop Yang kedua belas Pemutar halus Atau nama lainnya adalah mikrometer Pemutar ini berfungsi untuk Menaikan dan menurunkan Mikroskop secara lambat Dan bentuknya lebih kecil dari makrometer Yang ketiga belas Pemutar kasar Atau makrometer Atau skru pengarah kasar Makrometer berfungsi untuk Menaik turunkan tabung mikroskop Secara cepat Terima kasih telah menonton!